selamat menikmati saya akan memberikan tutorial ini khusus untuk orang-orang yang menggeluti dunia perdatinan oke guys kali ini saya akan memberikan cara membuat elbow 90 kalau 90 itu simple saya akan memberikan cara membuat elbow 45 derajat oke guys kalau suka video ini like dan subscribe-nya subscribe dan tekan tanda loncengnya oke guys saksikan simak sampai kelar guys semoga api ini bermanfaat check it out guys oke guys saya akan memberikan cara membuat elbow 45 yang dengan simple simulasinya guys ini kertas kosong guys diibaratkan ini sheng guys sheng bjls atau piu ini guys kali ini saya akan memberikan dengan sheng aja guys sheng bjls karena tipis seperti sheng ini kertas oh guys dalam pengertian dengan elbow 45 itu adalah elbow yang menghubungkan dating untuk mempertemukan salah satu dating yang kurang lurus atau kurang 90 derajat karena itu elbow 45 dibutuhkan sekali guys untuk menyambungkan incinya atau untuk bertemu dengan dating yang tidak searah oke guys elbow 45 itu setengah dari 90 derajat kayaknya jelas lah 45 tetapi oke caranya guys ini adalah ke misal misalnya ini sheng sheng yang sudah disiku nah kita buat air dulu guys airnya ke sini 15-15 saya di dari nol ini 15-15 nih biar lurus lagi 15-15 lagi keatasnya 20 guys keatasnya 20 kesininya 20 20-15 ini kan 30 tapi saya jadi dari 10 jadi sama aja 20 lebih gampang ini saya 20 lagi kita garis lurus dulu guys bikin airnya dulu bikin airnya dulu bikin airnya dulu guys jadi maksudnya rancangan airnya ya guys ini adalah sebuah air untuk calon untuk calon elbow 45 oke kesini 15 tentu saja disini berikutnya yang kesinnya 20 guys ingat sinya 20 ini kesini atas 20 Hai 20 cm 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 Hai guys ini 20 kesini 20 sini ini 15 ini 15 oke Oke Lalu langkah yang kedua kalau sleep terbentuk ini 15 ke sini 20 nah kita potong lagi guys potong lagi 15 guys hai 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 Oh sorry guys bukan 15 ini 10 cm ke sini kesini kita coba lagi 10 cm nah sini lagi 10 cm lagi 10 cm lagi 10 cm dari 10 ke 20 cm kita garis lagi sekitar garis lagi kita garis lagi nah ini guys tadi kesini 15 ke sini 20 nah lalu tarik lagi 15 ke sini eh 15 tarik lagi 10 cm 10 cm sama 10 cm sini 10 cm ini dari sini ke pinggir seng ages kali ini kita bikin R kecil yang berukuran Hai maksudnya album 45 nya kalau elbow 90 kan ini sini kan ini kita ambil 7 cm dari sini guys dari sini 7 cm dari rangka nol aja sini 7 cm Hai guys 7 cm dari sini dari Jungseng ke sini 7 cm kalau saya dari nol ini jadi gede ini 7 cm juga sama 0 ke 7 nah kita cari airnya guys kita cari dari sini 7 cm nah lalu kita tempelkan ini guys angka nolnya guys angka nol dari 10 ya Nah kita cari jelak nol yang pas angka yg yang pas angka 7 lagi nih apologized adalah Nah biar sama kita cari disini Hai disini pas garis ini pas garis yang sudah disini letaknya guys biar sama ukuran body 저희 70 cm kita coret sini sama ini 7 pati ini 7SD intinya kalau kita sudah mengukur ini 7 cm dari sini lalu kita tempelkan nol dari sini sama tapi yang lebih gampang dari nol yang angka 10 lalu kita cari angka 7 biar sama airnya guys di sini Nah kalau udah kayak gini kita garisnya kita garis kita garis rate oke sini sudah terbentuk eh 45 derajat guys ini sudah terbentuk 45 derajat nanti kita buktikan guys nah lalu ukuran hatinya gimana misalnya 10 cm aja guys misalnya kita elbow 45 derajat nah daktinya 10 kali 10 misalnya nah ini seti guys yang artilah kalau bahwa kalau orang-orang dakti ngerti ini setik setik dulu kita cari siku siku guys kalau di lapangan banyak siku hasilnya siku yang sudah dibikin dari seng nah kita tempelkan di sini guys tempelkan garis ini sikunya nah kita pasin yang tadi 7 nah ini tepelin sikunya biar lurus kita garis lurus red nah ini untuk ukuran daktinya guys tadi ukuran daktinya 10 cm 10 cm kita coret 10 cm atau lebih dari 10 cm kan buat sticknya udahlah kalau ini kan contoh kita bikin 5 cm aja guys ini same simpelnya seumpama 5 berarti ditambah 2 cm 2 cm 1 cm 1 cm 1 cm buat stick berarti 7 ini guys nah ini 7 di 0 sini nah kalau ukuran lima kan lima buat sticknya duk satu satu cm berarti dua sama tiba-tiba 27 gitu guys nah berarti 7 lalu kita ukur lagi guys ukur lagi dari sini jarak 5 cm di sini atau 3 cm dari 2 cm ini 7 lagi setuju lagi nah baru kita garis baru kita garis Hai set nah lalu kita ada dikininya 7 lagi Hai wah nggak nyampe di sini nggak cukup kita kurangin aja Hai tak kurangin lima aja ya guys lima ini contohnya guys kalau dilapakannya ditambah atau ukurannya ini lima aja guys ganti ini lima saja lima ini lima lagi ini apa kertasnya nggak cukup guys ukurnya lima senti aja guys lima kali lima ini seumpamanya guys nah ini lima lagi samain kita garis Hai nah ini guys ini airnya kita putar dari sini hai 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 pojok ini Hai pojok ini putar akhirnya setelah itu guys Hai lima mah kita putar dari sini hai 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 wet nah Hai bagi sudah Hai srep udah guys Hai apa kalau mau ya dari sini juga sama hai 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 ini juga kayak gitu aja udah airnya gini Hai mudahnya sini sudah jadi elbow 45 Hai ulang ya guys kita bikin langkah pertama kita bikin Hai kotak atau air ke sini 15 cm dari sini ke kita ujung ini 15 ke atasnya 20 ini 20 lagi 20 sini nah lalu kita ukur lagi 10 cm nah plus meter nah lalu kita ukur dari sini tujuh tujuh centi lalu kita cari di sini tuh biar sama airnya kita siku Hai set lalu ukuran ukur rendahnya berapa ini ukur rendahnya berapa ini sudah menjadi album 45 kita gunting guys kita gunting hai 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 ibarat ini keseng guys Hai ini gunting kalau send yang satu 0,1 0,1 0,1 1,0 Aduh keras guys ini kan kertas jadi pakai guntingnya juga buat guys hai 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 nanti nah ini album 45 guys kita sudah gunting album 4 kita buktikan guys bahwa album 45 ini duanya dua kalinya kau dua kalinya setengahnya 90 kita buktikan guys kita cari hai 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 yang kosong sini seumpamanya lurus ya guys kalau elbow kalau elbow 90 sini ya nih ini set kini Hai harus 90 gitu ini 45 guys kita buktikan bahwa ini setengahnya elbow 90 di sini hai 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 jadi Indonesia oke kita coret ini Hai lalu kita mal lagi hai 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 apakah ini benar Elbow 45 Jadi bertemu dengan 90 Kita satuin Jadilah Elbow 90 derajat guys Lihat Jadi lurus guys Lihat guys Lihat Jadi lurus Ini Ujungnya Jadi lurus Bentuk Elbow 90 Nah Jadi ini 100% Elbow 45 Ya Kita Biar ini Disini Coba ini disini ya Yang biar muat Kita disini Lagi Ini Apa? Guntingnya kurang lurus guys Kayaknya nih Nah Nah Sini Kita Buktikan lagi Bahwa ini Elbow 945 Kalau disatuin jadi Elbow 90 Guys Ini sudah lurus Ini Saya Kemal Coret Itu Kita satuin lagi Kita satuin lagi Kita satuin lagi guys Disini di balik Yang Guntingannya yang lurus Oke guys Jadilah Elbow 90 guys 90 derajat Oke guys Semoga mengerti Saya ulangi lagi Saya ulangi lagi guys Ini Contohnya saja Ini Sini Dari Siku Kita Tarik 15 cm 15 cm 15 Gombaknya 15 cm Sini Sumpah Mani Guys Ini Lagi Sini Shred Kesini Dari Sini 20 cm Nah Kalau udah bentuk ini 15 x 20 Kita Potong lagi 10 cm Dari sini 10 cm 10 cm Nah Ini Sama 10 cm Lalu Kita Garis Shred Nah Kita Ukur 7 cm Nah 7 cm Nah Nanti Kita Cari Pakai Ini 7 cm Dimana Semuanya Disini 7 cm Yang 7 cm Tapi Pas 7 cm Kita Coret Nah Kalau Sebegini Kita Garis Pakai Penggarisan Ini Lalu Kita Siku Siku Ini Yang Sikunya Kesini Ininya Tempelin Yang 7 cm Kita Garis Gini Nah Lalu Kita Ukur Ukuran Dakti Kesini Berapa Lantar Kesini Ukuran Dakti Panjang Nanti Ukuran Dakti Lagi Ini Sini Ukuran Dakti Sret Gitu Lalu Kita Air Dari Sini Ini Juga Bisa Guys Bisa Menurut Air Ketika Cari Yang Pas Lengkung Gini Ini Patah Aja Sebuat Contoh Nah Itu Caranya Yang Paling Utama Kita Bikin Dulu 15 cm Ini Sinti Sinti Sini 20 cm Lalu Kita 10 cm 10 cm Garis 7 cm Lalu Kita Cari Disini Sret Ini Disiku Lalu Kurang Daktinya Gitu Gampang Semoga Mengerti Ini Pakai Sisipan Kalau Pakai Tidak Gimana Kita Tambahkan 20 cm Ditambah 7 cm Berarti Kita Tambah 27 Sini Sini Ini Kan Ini 5 Kita Tambah 10 Kita Tambah 5 10 Itu Kalau Tidak Tambah 5 Sini Petik Sini 5 cm Sret Gini Gampang Tambah Sini Tambah 5 cm Sini Tambah Sini Tambah Ini Oke Mengerti Semoga Didapat Mengerti Guys Sekali Lagi Kita Bikin 15 cm Sret Kesini 20 cm Lalu Kita Ukur 10 cm Dari Sini Sini 10 cm Kita Garis Lalu 7 cm Lalu Kita Cari Dan Pakai Meter Teran Ini Sumpaman Ini 7 cm 7 cm Kita Garis Sret Lalu Pakai Situ Kesini Lurusin Titik Ini Pakai Garis Ini Lagi Garis Lagi Buat Ukuran Daktinya Ini Ukuran Daktinya Sini Lalu Kita Pakai R-nya Dari Sini Sret Gitu Gitu Oke Semoga Video Ini Dapat Membantu Anda Dapat Bermanfaat Bagi Orang Orang Per Daktingan Oke Saya Juga Masih Belajar Belum Begitu Senior Oke Semoga Ini Bermanfaat Bagi Orang Dakting Semangat Berhati Hati Di Lapangan Utamakan Keselamatan Safety Price Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jangan lupa Selebutkan Like Jangan lupa Tekan Tanda Lonceng Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh